Intro Branding ikon promosi Bali yang bertajuk Santi 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 dinilai sudah tidak relevan dan tidak mendukung target peningkatan 8 juta wisatawan ke Bali di tahun 2019. Karena pada itu PHRI dan BPD Badung mendesak pemerintah Provinsi Bali untuk segera rebranding ikon promosi Bali Santi. Target Kementerian Pariwisata RI yang menekankan Bali tahun 2019 mendapat porsi 8 juta peningkatan kunjungan wisatawan. Rebranding ikon promosi Bali Santi dinilai sangat penting untuk mendirek lebih banyak lagi wisatawan ke Bali. Rebranding ini dinilai akan mempengaruhi animo wisatawan untuk datang ke suatu wilayah, lebih mudah mengenal tujuan wisata dan akan sangat menunjang suksesnya pariwisata. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Bali, Rai Suryawijaya, brand Bali Santi saat ini lebih cocok diterapkan di internal Bali sebagai upaya mengajakan Bali, namun untuk menyasar market dan promosi internasional akan lebih cocok branding Bali harus lebih dapat menarik wisatawan untuk mudah dimengerti. Apalagi Bali memiliki puluhan julukan yang diberikan oleh wisatawan. Sebutan itulah yang justru lebih menjual karena mengundang rasa penasaran wisatawan akan brand tersebut. Menurutnya branding Bali Santi nyaris tak menjual ketika pihaknya berpromosi ke luar negeri dan sulit dimengerti wisatawan. Untuk itu BPPD dan PHRI Badung serta komponen industri pariwisata Badung sudah satu kata sepakat mendesak untuk melakukan rebranding brand Bali Santi. Rebranding ini pengaruhnya sangat besar karena merupakan marketing tool pariwisata Bali dan Badung sangat mendorong rebranding ini. Harus kita sekarang Santi Santi kan ini susah untuk menjelaskan sebarang tamu-tamu. Maka begitu kalau kita bisa rebranding secepatnya, Bali ini akan lebih dikenal lagi, walaupun sudah terkenal seluruhnya, akan lebih dikenal lagi. Melalui branding yang tepat sasarannya dan mudah diingat. Dan ini akan membebakan penasaran tamu-tamu itu datang lebih banyak lagi kembali. Walau Bali sudah dikenal dibandingkan Indonesia, namun menurutnya Bali sangat perlu branding. Jika rebranding bisa dilaksanakan secepatnya, Bali akan lebih dikenal lagi oleh wisatawan. Tentunya dengan rebranding yang tepat sasaran dan mudah diingat, sehingga mempengaruhi tamu untuk berkunjung ke Bali.